Assalamualaikum Hai semua Lebaran udah dekat nih Kali ini aku mau buat Nastar yang enak Bentuknya kokoh Tapi tekstur kulitnya lumer Yuk sama-sama kita lihat Cara buatnya Ini aku udah siapkan Selai nanas Yang udah dibulat-bulatkan Sudah ada di video sebelumnya Ini memudahkan kita Nanti saat membentuk Adonan nastarnya Selanjutnya 325 gram Margarin plus butter Boleh juga kalian Full margarin atau butter aja Terserah Yang penting totalnya 325 gram 2 butir kuning telur 450 gram Tepung terigu Ini sudah diayak Aku pakai terigu segitiga 2 sendok makan Susu bubuk 100 gram Gula halus 50 gram Tepung maizena 1,4 sendok teh Vanili bubuk Selanjutnya kita siapkan Wadah yang lebih besar Untuk bikin adonannya Masukkan margarin Telur Gula halus Gula halus Susu bubuk Dan panili Kedalam wadah Setelah semuanya masuk Kita akan mixer Cukup 1 menit aja Jangan terlalu lama Sebentar aja Asal tercampur Bila terlalu lama Nanti Akan berubah bentuk Saat dipanggang Bentuknya akan melebar Nah ini sudah cukup Selanjutnya kita masukkan Tepung terigu Masukkan juga tepung maizena Sebaiknya Sedikit demi sedikit Tapi insya Allah Ini ukurannya Sudah pas Jadi aku langsung Masukkan semua Aduk-aduk Dengan spatula Sampai dia Agak rata Nah ini Sudah mau agak rata Selanjutnya Nanti kita bisa Uleni dengan tangan Uleni dengan tangan Perlahan-lahan saja Sampai benar-benar Tercampur rata Nah sudah rata Dan terlepas Adonan dari tangan Itu tandanya Sudah bisa dibentuk Nah seperti ini Kita coba Bulatkan dulu Bila sudah halus Berarti sudah rata Nah ini Adonannya sudah bagus Sudah bisa kita bentuk Selanjutnya Aku pakai Takaran Satu sendok teh Nah seperti ini Kalau untuk dijual Kalau untuk dijual Sebaiknya kalian timbang Biar sama rata Ini aku untuk dimakan sendiri Jadi gak apa-apa Pakai sendok takar aja Siapkan loyang Siapkan loyang yang sudah diolesi margarin Selanjutnya kita bentuk adonannya Pipihkan di atas tangan Seperti ini Lalu tambahkan selainya Kita tutup Perlahan-lahan Lalu bulatkan lagi Jangan ditekan Bulatkan Sampai dia Bentuknya benar-benar Bagus Nah ini Bentuknya sudah sama Seperti ini Tata di atas loyang Bentuk semua Sampai selesai Bikin nastar itu lama Dan butuh ketekunan Nah ini Sudah jadi satu loyang Nanti kita akan panggang Nah ini Bentuknya Sudah sama semua Kita akan panggang Di oven Selama 20 menit Suhunya 150 derajat Apinya Pakai api atas bawah Nah boleh sesekali Nanti dilihat Oven Sampai nanti Bagian bawahnya Berwarna kekuningan Nah ini Setelah 20 menit Kita panggang Bentuknya kokoh Bagus Tidak berubah Bawahnya Sudah warna kuning Kecoklatan Seperti ini Selanjutnya Kita angin-anginkan Biarkan dia Agak dingin Nanti kita akan Oles Dengan olesan Kuning telur Nah ini Setelah agak dingin Sudah bisa kita Oles Dengan kuning telur Aku siapkan Kuning telurnya 3 butir Kuning telur 3 sendok makan Minyak goreng Setengah sendok makan Susu kental manis Diaduk rata Nah kocok Sampai benar-benar rata Setelah rata Bisa kita Tambahkan Pewarna kuning Boleh Pewarna kuning Tua Atau kuning telur Dua tetes Aja Sudah cukup Selanjutnya Kita aduk lagi Sampai rata Nah ini Adonan kuning telurnya Sudah siap dipakai Kita oleskan Perlahan-lahan Di atas permukaan Nastarnya Nah perlahan-lahan Jangan ditekan Lakukan sampai habis Selanjutnya Ulangi lagi Dari yang pertama Untuk olesan kedua Nah ini Jika olesan kedua Sudah selesai Semua Kita bisa Panggang lagi 5 menit Aja Gunakan Api atas Atau Sesuaikan Dengan oven Kalian Masing-masing Nah ini dia Nastarnya Sudah matang Warnanya Sudah kuning Kemasan Cantik sekali Sudah pas Kita dinginkan Di atas Keling rak Nah ini Nastarnya Sudah jadi Kulitnya Lumer Tapi Bentuknya Kokoh Rasanya Sangat enak Selamat Mencoba Kalau kalian Suka dengan Video ini Like Comment And share Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Jangan lupa Aktifkan lonceng Notifikasinya Untuk tahu Video terbaru Dari kita Terima kasih Wassalamualaikum Sampai jumpa